Ya, perhatikan soal di depan ini, yaitu 8 pangkat 50, ini 8 pangkat 50 per 4 pangkat 25 itu sama dengan berapa. Nah, kemudian sekarang telah disiapkan 4 jawaban, 4 jawabannya itu adalah, ya seperti itu, A 2 pangkat 25, B 2 pangkat 2, C 16 pangkat 25, dan D 2. Nah, kita perhatikan ini. Kemudian bagaimana cara mengerjakan ini? Anda nyenengan, Anda semua saudara para sedulur, boleh mengerjakannya begini. Nah, 8 pangkatkan 50, didapat berapa? Kemudian 4 pangkat 25, didapat berapa? Baru kemudian dibagi. Itu akan memerlukan energi yang begitu banyak, dan begitu lama, serta bilangannya sangat besar. Nah, oleh karena itu, kita mencari caranya, mencari triknya, supaya mengerjakan soal seperti ini tidak sulit. Begitu ya, supaya mengerjakan soal seperti itu tidak sulit. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Sekarang, 8 pangkat 50, 8 pangkat 50, itu kita ubah dulu. Kita akan ke sini, aduh ya, kita akan ke situ, ini agak, ya, kita akan memulainya dengan 8 itu, 8 pangkat 50 itu adalah 8 pangkat 2 dipangkatkan 25. Nah, gitu ya, 8 pangkat 2 dipangkatkan 25. Karena kalau seperti begini, kalau kita kembalikan, itu akan menjadi 8 pangkat 50. 8 pangkat 2 ini kita kalikan dengan 25, 4 pangkat 50. Kemudian di sini, per 4 pangkat 25. 4 pangkat 25. Kemudian, sekarang bagaimana? Sekarang, ini kita bisa ubah juga. Ya, kita bisa ubah. Kita bisa ubah sama-sama pangkat 25. Karena dia sama-sama pangkat 25, maka kita bisa ubah menjadi, menjadi begini. 8 pangkat 2 per 4 ini ya, 4. Ini 4 dipangkatkan 25. Dipangkatkan 25. Ini akan sama saja seperti begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan sama dengan, nah kita tinggal menghitungin saja. 8 pangkat 2 itu 64 kan? 64 per 4. Begitu. Kemudian, pangkat 25. Ya, udah ya? Nah, itu. 8 pangkat 2, bilangannya tidak terlalu besar. 64. Kemudian ini, 4. Nah, sekarang kita tinggal menghitung 64 per 4. 64 per 4 itu adalah berapa? 6? Belas. 16, pangkatnya 25. Gitu. Jadi, dari 4 alternatif jawab yang disiapkan, yang benar adalah yang mana? Yang benar adalah yang C. Yang ini yang benar. Nah, itu ya. Nah, jadi kita lihat sekali lagi disini bahwa kita harus melihat bagaimana soalnya. Kemudian, kebetulan diberikan alternatif jawab, jadi mudah memilihnya. Nah, 8 pangkat 50, kita ubah menjadi 8 kuadrat pangkat 25. Dan kita lanjutkan seperti ini. Sehingga didapat 16 pangkat 25. Dan alternatif yang benar, alternatif jawab yang benar adalah yang C. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.